Intro Assalamualaikum selamat sore teman-teman semua Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi saluran air yang kedua dari Otoman Yang termasuk dalam sistem suplai air ke dalam kota Konstantinopel atau kota Istanbul pada masa Kesultanan Otoman Dan di belakang kita ini adalah Guzel J Aquatic yang ada di daerah Jebeli, Istanbul Ya Guzel J Aquatic ini juga salah satu dari 40 atau Kirk Chesmezi Otoman Yaitu sistem suplai air ke dalam kota Istanbul yang dibangun oleh arsitek kenamaan Mimar Sinan pada sekitar tahun 1554 Pada saat Kesultanan Sulaiman yang agung Ini masih alami banget teman-teman Kayanya agak sore dan airnya terlalu Dan ada yang bakaran di sebelah sana Walaupun jauh teman-teman membutuhkan waktu sekitar 33 menit dari pusat kota Istanbul Tapi begitu sampai sini rasanya terbayarkan Karena sangat indah dan tempatnya pun di tempat terbuka seperti ini jauh dari dalam kota Bangunannya berbeda dari Malowa Kemeri yang di video kami sebelumnya Langkungannya berbeda dan ini bagian depan dindingnya juga menjorok ke depan ya Agak berbeda Dan sepertinya itu di bagian atas sudah ada orang yang memanjat Sudah ada di lantai dua Kita akan eksplor ke sana apakah bisa masuk atau tidak Terima kasih telah menonton Dan saat ini saya berada tepat di bawah jembatan saluran air ini Dan kalau teman-teman perhatikan ini daerah bawah atau daerah tanah ini Berarti dulunya adalah merupakan tempat penyimpanan air yang saat ini kosong Kosong sekali dan menjadi hamparan lahan kosong Lahan luas dan di beberapa tempat dijadikan area perkebunan Ya ini tampak dari bagian seberang Dan sama sekali disini tidak ada sisa air ya Mungkin karena winter atau apakah tempat ini sudah tidak dipakai lagi untuk penyimpanan air Saya kurang paham Tapi benar-benar ini adalah menjadi daratan kosong Tanpa ada air sedikitpun Tapi jejak-jejak air Masih kelihatan ini Ini seperti yang di sebelah depan ini Seperti selokan Dan masih agak basah Dan kalau kita perhatikan bangunan ini juga berbeda dari Malua Kemeri Karena disini tidak berbentuk ruang-ruang yang kita bisa jalan di depannya atau di atasnya Tidak ada pintu seperti di Malua Kemeri Jadi pengunjung ini ada yang di sebelah sana Beberapa laki-laki ada di atas itu Itu kayaknya melewati jalan setapak Ya ini kondisinya teman-teman Masih ada sisa-sisa air disini Ini seperti selokan Dan di ujung sana itu ada bendungan, dam Jadi sepertinya masih ada air di depan sana Dan kemungkinan Kemer Burgas atau yang Malua Kemer yang kami kunjungi sebelumnya Ada di seberang bukit ini Jadi lewat Kemungkinan melewati dam ini dan kemudian menuju ke sini Tapi memang untuk saat ini airnya sangat sedikit Dan bahkan di bagian ini kering Dan panjang dari tempat penyimpanan air ini Atau jembatannya teman-teman Adalah sekitar 29 meter Sedangkan di Malua Kemeri yang kemarin kita kunjungi Itu adalah 41 meter Terima kasih telah menonton! Di bagian sini juga masih ada sisa-sisa air sedikit Dan ini banyak pengumuman di sekitar sini Yang merah itu teman-teman Yang artinya untuk berhati-hati Dan berbahaya untuk memasuki lake atau danau Tapi untuk saat ini danau nya kosong, kering Sehingga aman untuk semua orang yang datang ke tempat ini saat ini Dan ini juga ada pembatas di sini teman-teman Yang artinya kendaraan tidak boleh memasuki atau melewati batas itu Tapi ternyata untuk saat ini karena kering ya Jadi masih banyak mobil yang masuk ke area danau nya Dan tadi juga banyak sekali mobil yang masuk ke area danau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!